subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel dan di video saya masih bersama saya asal ahli cupang yang belum dapat gelar oke kita hari ini adalah upgrade burayak dan di depan saya sudah ada burayak yang telah berumur satu minggu burayak yang telah berumur satu minggu ini masih rentan ya terhadap kematian jadi banyak hal yang dilakukan untuk melewati masa satu minggu ke depan ketika sudah umur dua minggu itu burayak sudah sangat kuat dan berenangnya pun sudah sangat lincah jadi sebelum lanjut teman-teman silahkan subscribe channel dede tirta ya oke hal apa saja sih yang dilakukan untuk menyelamatkan burayak yang sudah berumur satu minggu ini jadi ikuti terus video ini nah pertama-tama kita pisahkan dulu pejantan yang ada di sini mana ya pejantannya ya iya pejantannya ya Oh nah ini dia pejantannya kita pisahkan dulu bapaknya kita pisahkan nah burayak ini setelah dipisahkan dari bapaknya dia sudah mandiri ya jadi sudah siap dilepaskan ke pesantren kita lihat dulu burayaknya nih itu dia burayaknya kelihatan gak sih nah itu ada banyak yang di ujung semua banyaknya nah jadi burayak yang umur satu minggu ini sangat-sangat masih sangat rentan ya karena dia baru saja dipisahkan dengan bapaknya dan juga dia juga apa ya masih susah lah untuk mencari makannya jadi pertama-tama yang harus dilakukan adalah eh sebelumnya sih sudah saya jelaskan ya yang hal-hal yang harus dilakukan ketika umur satu minggu yaitu kita ke tempat pembesarannya dan tempat pembesarannya sudah saya siapkan kemarin kita sudah siapkan di umur empat hari dan sekarang kita akan memindahkan burayak ini nah jadi kita langsung saja pindahkan ke tempat pembesaran yang kemarin saya siapkan jadi ini adalah tempat pembesaran untuk burayak calon avatar kemarin nah dan yang harus di oh ya teman-teman disini kemungkinan sudah ada jasa reniknya tetapi kalau misalnya karena kamera saya tidak memungkinkan untuk melihat jasa renik yang ada di dalam sana jadi ketika teman-teman untuk memastikan ada jasa reniknya teman-teman silakan senter di dalam tempat pembesaran itu nah seperti ketika kita senter tempat itu ada seperti tepung-tepung yang berterbangan nah tepung-tepung itu hidup nah itulah jasa renik yang akan menjadi pakan untuk burayak kita tetapi eh apa namanya itu teman-teman juga siapkan sediakan ini nih ini dia up nah tuh kelihatan ini adalah monia SP atau juga kita sering disebut dengan kutu air jadi kutu air ini adalah sangat bermanfaat untuk burayak ketika umur satu minggu tetapi ketika tempat-tempat teman sangat susah untuk mendapatkan kutu air teman-teman bisa menggunakan kuning telur nah jadi bagaimana caranya pemberian kuning telur ayo dong jadi dukung dulu channel ini nanti saya akan terlihatkan bagaimana cara mempraktikan atau memberikan pakan burayak dengan kuning kuning telur ataupun pelet halus nah silahkan subscribe channel ini channel Dede Tirta ya jadi ketika mungkin tiga hari lagi saya akan memberikan contoh bagaimana cara memberikan pakan burayak untuk dengan kuning telur Oke kita langsung saja masukkan ininya tep ini masukkan saja langsung ke sini apa airnya kotor sedikit tidak apa-apa jadi dilihat sampai tidak ada yang tersisa ya sudah tidak ada tersisa jadi burayaknya sudah masuk ke santren dan dia mandiri disini dan tinggal kita berikan pakannya nah pakan ini harus diberikan rutin loh teman-teman sampai umur dia dua minggu ketika ketika umur dua minggu teman-teman sudah bisa memberikan cacing sutra dan pakan burayak ini akan kelihatan seperti pentol korek pentol korek gimana sih bentuknya ya seperti itulah pentol korek kepalanya besar dan badannya kecil Oke segitu saja Oh ya saya juga akan mengumumkan giveaway-nya karena memang sangat lambat ya untuk subscribernya jadi eh ketika 4200 nanti saya akan memberikan pengumuman giveaway-nya dan ikan apa sih yang ada di yang saya akan berikan jadi tonton dulu tonton dan subscribe terus channel ini channel DD Tirta jadi saya akan memberikan contohnya nanti ikan-ikan apa yang akan saya bagikan di giveaway-nya dan satu lagi nih giveaway itu kan kemarin di hari kemerdekaan kan di hari kemerdekaannya ternyata sudah lewat hampir setengah 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 bulan jadi yang sudah mengucapkan di sana yang sudah saya love-love in itu berarti saya semuanya suka ya jadi nanti saya akan tinggal mengapa namanya itu mengacaknya ketika yang tidak mendapatkan like dari saya tidak tidak ada love dari saya kita akan mengulang mengacaknya lagi Oke sampai disini dulu video kali ini jika kalian suka silakan like dan jika bermanfaat silakan share sebanyak-banyaknya apabila ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar atau ke Instagram saya F28 beta dan bisa juga sih ke FB saya Tirta Marta Kusuma dan jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi saya kita pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video selanjutnya kelihatan anaknya berenang-berenang tuh udah kelihatan berenang-berenangnya Oke semoga nanti besarnya semakin cantik sampai jumpa Assalamualaikum